Hai tuh langsung manggil-manggil ini kalau kayak gini paling dua ketiga hari lagi berani kita lepasin di kandang ternaknya tinggal makanannya kita berikan yang buat dongkrak birahi kaya perutu gitu ya berhongkong itu burunya langsung merayu tuh langsung merayu teman-teman mantep lagi merayu saya jantan lagi merayu betinanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen ini adalah burung merayu saya jantan biasanya produksi lancar tapi betinanya mati mati di dalam kandang ini tuh waktu saat keluarin telur nggak bisa ya kayaknya udah pirahi banget ya kita ambil dulu atau kita tempel aja kira-kira ini juga kalau ini cananya lepaskan ini jangan saya ambil jatuhin dulu taruh dikenal seliter ini burungnya ini burung betina positif dia statusnya janda sudah sering beranak tapi cantanya saya lepas nah hari ini akan saya jodohin sama burung yang itu kayaknya ini ditempel aja bisa teman-teman jadi mau saya tempel aja saya taruh di samping sini nanti ini burungnya saya taruh di kandang sini udah taruh di sini selanjutnya burungnya taruh di sini aja teman-teman ini burungnya kita taruh di sini aja kita taruh di situ dan ditempel ini karena jantannya udah kacor banget ya udah saya sih langsung merayu nanti kalau udah merayu kita lepasin di kandang penangkarannya ini kandang penangkaran saya langsung terlihat merayu tuh jantannya tuh nah kalau kayak gini berarti jodoh ini mah mudah gampang jodoh ini berarti tuh langsung manggil-manggil ini kalau kayak gini paling dua ke tiga hari lagi berani kita lepasin di kandang ternaknya tinggal makanannya kita berikan yang buat dongkrak birahi kayak perutu gitu ya belet hongkong gitu burunya langsung merayu tuh langsung merayu teman-teman mantep lagi merayu sih yang jantan lagi merayu betinanya selanjutnya kandang lodoknya ini kita bersihin teman-teman ini udah saya bersihin terus kita semprot ya teman-teman pakai obat yang anti jamur pakai obat udah banyak di pasaran obatnya seperti apa tinggal pilih ya teman-teman ya ini lagi proses penjodohan ini jantannya dan itu betinanya ada di kandang kecil sepertinya bebas sih betina yang di dalam kandang atau jantan yang di dalam kandang itu bebas teman-teman yang penting pengenalan antara jantan dengan betina karena dua-duanya itu sama-sama sudah pernah produksi jantannya juga pernah betinanya juga pernah cuma pasangannya pada mati ya teman-teman jadi hari ini akan saya coba penjodohan lagi kalau kayak gini kira-kira dua atau tiga hari lagi baru saya gabungin kira-kira dua atau tiga hari ini kayaknya udah bisa ini nanti akan saya gabungin dua atau tiga hari lagi tuh si cantannya udah kelihatan deketin terus sama kandang ceweknya kandang petiranya tuh kalau udah seperti ini kayaknya enggak enggak lama lagi ikutin terus ya nanti sekitar dua atau tiga hari lagi akan saya gabungin ikutin terus teman-teman si cantannya selalu dipocokan udah ngerayu melulu kalau ini baru sehari mau coba kita gabungin aja ya teman-teman ya coba lihat reaksinya tuh si cantannya selalu deketin ikutin aja terus saya gabungin supaya hasilnya kayak gimana saya lepasin aja gabungin kayak gitu tuh kayaknya ini enggak perantem karena kalau perantem biasa kecar-kecaran terus ini cuma ngecat sebentar terus ngerayu tuh lihat teman-teman itu ketinanya di atas tuh si cantan langsung merayu ini mah udah 90% jodoh kalau udah kayak gini bawahnya kita kasih daun cemara teman-teman buat bahan dia ngangkutin sarang ini stok tolong cemara saya tuh kita masukin aja di bawah sangkarnya di bawah kandangnya di tasarnya kandang tuh burungnya lagi terkecaran selanjutnya supaya mendongrak birahi kita kasih kerutuk ya jangan saya kasih kerutuk itu burungnya lagi pada sama-sama kaget mau kita kasih kerutuk ya ini tempatnya ambilin kerutuk dulu ini kerutuknya saya kasih tinggal taruh di kandangnya burung cantanya lagi makan gelodok teman-teman tuh kebetinanya masih di atas gelodok ini udah yakin banget jodoh ini teman-teman di pantau terus ya kalau kondisinya belum yakin atau kejar-kejaran atau kira-kira membahayakan bisa dicabut bisa lagi gitu maksudnya tapi kalau kira-kira aman dilanjut aja ini air minumnya air minum yang sudah saya kasih vitamin buat merangsang betina biar cepat ngelor itu itu air yang buat mandinya ini sarang bahan sarangnya daun binus ini cantan sama betinanya sudah saling deket-deketan dan nggak saling serang biasanya kalau kayak gini tuh seminggu lagi kali ya kalau nggak nggak nyampe tuh itu udah ngelor ini perkiraan sih 4 hari lagi udah bikin sarang teman-teman demikian cara menjodohkan burung saya yaitu burung murai batu yang janda versus murai batu duda karena pasangannya yang satu mati yang satu lepas mudah-mudahan jodoh nanti akan saya buatin video selanjutnya dia nelor atau dia lagi rambutin sarang demikian video dari saya semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih